Dulu pas saya masih kafir, saya lihat bendera ini untuk pertama kalinya. Bendera hitam bertuliskan kalimat putih. Saya tidak tahu mananya, saya tidak tahu artinya. Saya belum berkah hadat, lalu saya sampaikan pada kawan-kawan saya. Andaikan saya pegang bendera ini, maka saya tidak akan takut mati karena bendera ini. Takdir! Setelah saya masuk Islam, setelah saya tahu tentang syahadat, setelah saya tahu tentang bendera ini, maka saya sampaikan bendera ini adalah bendera pemersatu kaum muslimin. Takdir! Orang-orang mengatakan ini bendera HTI. Kenapa? Karena mereka menakutkan kaum muslimin bersatu di kedua kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takdir! Teman-teman sekalian, bendera ini Rasulullah SAW memberi namanya dengan nama Al-Lukob. Royatul-Lukob artinya adalah bendera yang seperti elang, bukan sembarang elang. Tapi Al-Lukob adalah bendera yang paling, atau elang yang paling tinggi kibarannya. Elang yang paling tinggi terbangnya. Dan elang yang paling ditakuti oleh elang-elang yang lain. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mau tahu bahwa setiap kabilah memiliki bendera-bendera, maka beliau membawakan bendera Al-Uqob. Royatul-Lukob, agar ketika bendera ini berkibar, maka semuanya dibawah keabungan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir! Allah Akbar! Karena itulah mereka takut dengan kalimat tawhid. Mereka takut dengan kalimat persatuan. Karena Rasulullah SAW menjadikan kibaran ini sebagai tempat yang tertinggi, sebagai kalimat yang paling mulia, di mana kita bersatu dibawahnya. Takbir! Allah Akbar! Maka mereka membakar kalimat ini karena mereka tidak suka bahwa kalimat ini akan mempersatukan kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian, gue tanya, seberapa greget lo? Seberapa greget lo? Lo bilang gue intoleransi, tapi lo yang main persekusi. Lo bilang gue radikal, tapi lo logika lo gak masuk akal. Lo bilang bahwa kami makar, lo yang main bakar. Tapi kalau lo bakar satu, gue wakibari seribu. Takbir! Allah Akbar! Teman-teman sekalian, dari hadis riwat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ada satu orang datang di hari kiamat, ketika mawazim diturunkan oleh Allah SWT, timbangan-timbangan disusun oleh Allah SWT, maka orang ini dinimbang seluruh amal-amalnya. Maka Rasulullah berkata, seluruh amal yang menyulitkan dia, maka dia kemudian merasa sedih, dia takut diperintahkan kepada dia. Malaikat-malaikat berkata, serat orang ini pergi ke neraka. Maka dengan kepala menunduk, lalu kemudian dia pergi ke neraka. Tapi berseru Allah Ar-Rahman, dia berkata, tunggu jangan buru-buru, masih ada satu kartu yang tersisa, satu kartu yang belum dibuka, daripada orang ini yang telah berat amalnya pada neraka-nya Allah. Maka ketika dibuka, terbukalah kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, apakah di hatimu mengakui kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka dia berkata, Ya Ya Allah, maka kartu tadi ditimbang kepada timbangan baiknya, maka seluruh amal-amal gurunya, dihapuskan oleh kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Teman-teman sekalian, sukakah kita, andaikan satu waktu, kita dihadapkan dengan Allah SWT, kemudian kita tidak tahu, amal apa yang kita banggakan, di depan Allah SWT. Kita tidak tahu, bahkan kita diterima, atau tidak amal-amal kita. Kita tidak tahu, apakah amal-amal kita itu berharga, di hadapan Allah SWT. Tapi dengan kalimat ini, kibarkan tinggi-tinggi, dengan kalimat ini, maka kita meminta pada Allah, Ya Allah, di hati kami ada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takbir! Wallahu akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!